Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat salihah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pagi ini kita akan berbicara tentang Seorang sahabat nabi yang mulia Yang beliau tidak kalah dengan sahabat yang lainnya Di dalam perjuangan membela agama Sebagaimana kita tahu Banyak sahabat nabi yang rela berkorban Baik harta apalagi jiwa Untuk perjuangan yaitu dakwahnya nabi Muhammad Sebagaimana kita dengar Sayyidina Abu Bakar Beliau mewakafkan seluruh hartanya ketika Hijrahnya nabi Muhammad Lalu Sayyidina Umar bin Khattab Beliau mewakafkan setengah hartanya untuk perjuangan nabi Muhammad Semua sahabat nabi rela Mengorbankan raga dan jiwa Bahkan harta untuk Allah dan Rasulnya Ada salah satu sahabat Yaitu Abu Dahdar Yang beliau dikenal Di kota Madinah sebagai saudagar yang teramat kaya Yang mempunyai banyak kebun kurma Ratusan bahkan ribuan kebun kurma yang ia miliki Bahkan seluruh kota Madinah Penduduknya Mereka tahu siapa yang paling banyak punya kebun kurma Tiada lain, tiada bukan adalah Abu Dahdar Nah satu ketika Ada anak yatim yang datang menghadap kepada nabi Muhammad Dia punya tetangga Pohon kurma itu melewati batas pekarangannya Buahnya jatuh dan ia meminta keikhlasan pemilik kebun tadi Untuk dimintai pohon kurma yang buahnya jatuh tadi Lalu kemudian pemilik kebun ini tidak memberikannya Lalu anak ini datang kepada Rasulullah Rasulullah lalu menemui pemilik kebun kurma ini Lalu ditawarkan perniagaan syurga Wahai pemilik kebun Adakah engkau mau menukarkan satu pohon itu Dengan satu pohon di syurga nanti Ini pemilik kebun tidak beriman kepada nabi Muhammad Dan tentu menolaknya Nah Abu Dahdar Sahabat nabi yang satu ini Dia mendengar perbincangan nabi Muhammad Dengan si pemilik kebun tadi Dengan beraninya ia datangi Si pemilik kebun dan ia tawarkan Pertama nawaran yang tidak bisa ditolak olehnya Eh pemilik kebun Engkau mau menukarkan satu pohon ini Dengan kebunku yang aku miliki Engkau tahu berapa luasnya kebunku ini Lalu kemudian pemilik kebun tadi pun memberikannya Abu Dahdar menghadap kepada nabi Muhammad Dia datang melapor kepada nabi Muhammad Wahai Rasulullah Aku telah membeli satu kebun yang engkau mengintai itu Dengan seluruh kebun yang aku miliki Lalu kemudian nabi Muhammad s.a.w. memberikan doa kepada Abu Dahdar Wahai Abu Dahdar beruntungnya engkau Engkau memiliki kebun kurma yang begitu lebat menjulang dan harum baunya nanti di syurga Perkataan ini diulang-ulang oleh nabi Muhammad s.a.w. Dan ketika itu ada istri Abu Dahdar yang masih tinggal di kebun itu Lalu dibilang Wahai istriku kita pergi Karena itu sudah bukan lagi milik kita Milik kita ada di syurga nanti Masya Allah Saking gembiranya sahabat nabi Haditawarkan dan bisa membantu perjuangan dakwahnya nabi Muhammad s.a.w. Sehingga nabi berulang-ulang memuji Abu Dahdar Berulang-ulang mendoakan Abu Dahdar Bahkan berulang-ulang mengatakan bahwa Nah Abu Dahdar punya kebun kurma di syurga nanti Subhanallah Dan nanti di syurga ada pekarangan kebun yang begitu luas Itulah milik Abu Dahdar R.A.W. Inilah perumpamaan orang mu'min Yang ia melakukan perniagaan jual beli kepada Allah s.w.t Sebagaimana dalam firmannya Inna Allah astara minal mu'minina Anfusahum wa anwalahum bi'annalahum uljannah Sesungguhnya Allah s.w.t Melakukan perniagaan jual beli kepada orang yang beriman Yaitu dengan hartanya Dengan jiwanya Dengan balasan yaitu syurga Yang begitu indah nanti Masya Allah mudah-mudahan kita bisa meniru Dan mencontoh meneladani Sifat yang terpuji Yang dimiliki oleh salah satu sahabat ini Yaitu senantiasa mengedepankan Perniagaan akhirat Perniagaan dengan Allah s.w.t Pijaratan dan kabur Perniagaan yang tiada pernah rugi Kalau perniagaan dunia Pasti ada untung Pasti ada rugi Tapi berniaga dengan Allah s.w.t Maka tidak akan pernah rugi Kita ambil hikmah daripada kisah Nabi Muhammad Dan kisah para sahabat Nabi Muhammad Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa Di sisi Allah s.w.t Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua Sahabat salihah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax